Panglima Militar Israel berjanji akan membalas serangan Iran yang ditujukan kepada negaranya Israel di tengah desakan negara-negara barat untuk menahan diri. Beberapa sekutu memperingatkan terhadap peningkatan eskalasi setelah serangan Iran terhadap Israel pada akhir pekan yang meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Panglima Militer Israel mengatakan negaranya akan menanggapi serangan Iran pada akhir pekan ketika beberapa negara barat mendesak Israel untuk menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. We've intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanggil kabinet perangnya untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam pada hari Senin atas serangan rudal dan drone Iran. Kepala Staf Militer Israel Hersi Halefi mengatakan negaranya akan merespon namun tidak memberikan ringgian. Serangan Iran yang dilancarkan sebagai pembalasan atas serangan Israel terhadap komplek kedutaan besarnya di Damakos awal bulan ini telah meningkatkan ketakutan akan perang terbuka antara Israel dan Iran dan meningkatkan kekhawatiran bahwa kekerasan yang berakal pada perang Israel di Gaza semakin menyebar di wilayah tersebut. Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada bulan Oktober, bentrokan telah meletus antara Israel dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Libanon, Syria, Yemen, dan Irak. Terima kasih telah menonton!